Terima kasih, Bapak Rijal Julhijah. Langsung aja kita pada papan pertama yang sekaligus dibuka oleh Ibu Rina Purna Masari. Bagaimana dengan jumlah karyawan yang terdampak COVID-19? Kalau kita lihat di Indonesia itu jumlahnya ada, hotelnya ada 1180 hotel. Di Jakarta yang terdampak itu ada 96 hotel. Maka kalau kita coba kalikan per hotel itu ada berdasarkan data dari BPJS tahun 2018, averagenya misalnya 145 orang, maka jumlah karyawan di Jakarta yang terdampak COVID-19 ada sekitar 13.920 orang. Prediksi yang terjadi jika COVID-19 berakhir pada dunia perhotelan. Karena sekarang kita ketahui pemerintah sudah mengendorkan PSBB, sudah lebih direlaksasi. Otomatis kita lihat sekarang perkembangannya adalah lonjakan penerbangan domestik akan semakin tinggi. Maka turis domestik juga akan semakin meningkat. Kemudian akan banyak promo tiket, jasa tur, dan akomodasi juga otomatis nanti tingkat kekunian hotel akan meningkat. Dan juga terbukanya lowongan pekerjaan pada dunia perhotelan. Yang terakhirnya tentu pasti akan ada persaingan antara para pelamar kerja di hotel. Dan ini akan semakin ketat. Sangat ketat sekali untuk persaingan di dunia perhotelan untuk mencari pekerjaan. Mohon maaf, ada beberapa teman, mantan eksekutif host kita. Dan bahkan beberapa mantan general manager. Setelah pensiun itu, mohon maaf, kelabakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Makanya dari sini, sekarang mari saya mengajar kepada diri kita masing-masing untuk duduk. Sekarang ini, saya itu seperti apa? Kalau misalnya saya katakan jujur, termasuk kemampuan finansial Anda itu bisa sampai kapan? Apakah bisa sampai ke Desember yang akan datang seperti yang disampaikan tadi? Dan banyak sekali yang Anda koreksi. Mungkin kalau dalam bahasa muslim, ya muhasabah pada diri kita. Kemudian setelah evaluasi terhadap disini dengan kejujuran diri kita itu, saya berharap Anda punya keinginan untuk lebih baik. Saya cuma mau jadi ayah itu UMKM itu ya, yang terkait sementara ini yang saya tahu dunianya laundry, yang lain saya belum tahu. Saya sedang belajar di dunia startup ya. Tapi sekali lagi, saya bikin startup itu bukan karena saya pengen dunia jadi digital entrepreneur atau segala mati yang hebat-hebat. Saya cuma mau belajar di situ supaya nanti saya bisa dampingi teman-teman muda yang potensinya besar, yang umurnya lebih panjang, supaya mereka bisa doing something for this lovely nation ya. Untuk negeri yang kita cinta ini, yang kalau saya ingat sekarang mungkin lagi bersedih hati. Mari kita kuatkan. Mari kita buat sesuatu yang kalau kita lakukan hari-hari ini, maka telah satu kali, 20 tahun dari sekarang, seperti saya melihat 20 tahun yang lalu sebagai momen belajar yang luar biasa, mengubah saya dari 6 bulan penganggur menjadi bestselling author ya, penulis 45 buku bestseller. Itu karena krisis 20 tahun lalu. Jadi saya mengingat 20 tahun lalu itu dengan satu rasa syukur yang besar. Dan kalau seandainya saya diberi usia 20 tahun ke depan, saya ingin hari ini, waktu-waktu ini, saya juga mengingatnya dengan rasa syukur yang besar. Paling tidak saya sudah bersyukur sekali hari ini saya ketemu dengan kamu. Empat mungkin. Hindari kata-kata yang memasakkan semangat. Jadi abaikan orang-orang yang berkata, itu tidak akan berhasil. Atau akan bisa berhasil kalau kamu lakukan dengan cara begitu. Sama seperti saya bilang tekstil ini kepada teman saya, yang lain waktu itu dia bilang, ya namanya tekstil kena klorin, ya pasti akan putih. Tidak mungkin. Ini possible ini. Tapi saya penasaran saya. Masa sih tidak ada. Anda-andai kata ada. Tidak akan bertemu lagi orang-orang lagi. Masa ketemu satu orang ini, ternyata semangat cek dia tanya, apakah harus pakai kainnya itu harus dari cotton? Nah ini berarti peluang baru. Pak Heri, bisa saya... Itu Pak Heri. Ya. Bisa di-maximize slide-nya. Ini maximize-nya... Coba enable editing-nya. Hah? Enable editing-nya. Bantu maximize-nya, Pak. Enable editing-nya di-click dulu. Terima kasih sekali Pak Heri atas pengapalannya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya, masuk ke sesi kelima. Pembincarasan itu. Silakan Pak Iswandi. Ya, terima kasih Pak Rijal. Ini materi terakhir yang dibawakan oleh Pak Wahyu Wilono. Judulnya Investasi Laundry Hotel atau konsep laundry minimalis untuk hotel. Ini sesi terakhir. Setelah itu akan kita buka sesi tanya-jawab. Plus akan kita umumkan pemenang voucher berikutnya. Untuk mempersikat waktu, saya persilahkan Pak Wahyu Wilono. Dia adalah representative manager Duta Indah Abadi dari Jawa Tengah dan DIA, Yogyakarta. Silakan Pak Wahyu Wilono. Sampai ketemu ya. Selamat datang semua ya. Terima kasih, Pak. Selamat datang. Apa kabar? Baik. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Cakwe, cakwe. Bagus. Apa kabar bagus? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Pak Cikci, makan. Anies. Eh, Anies. Bagus. Apa kabar, Bu? Markas. Cakwe. Ya, cakwe. Ayo dong. Pak Kargada di Bali atau di Jawa Tengah? Di Bali, Pak Hermas. Sampai ketemu ya, Mas Yogyakarta. Pak Aris. Mas Aris, apa kabar? Yang jauh dari Bali, Pak Pan. Makasih sudah gabung, Pak Aris. Terima kasih.